Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terus berkomitmen dalam menyelenggarakan pilkada yang adil dan damai. Dengan moto, kerja baik, Tuhan sayang. KPU Provinsi Papua Barat akan terus bekerja sesuai dengan azas penyelenggara pemilu. Meski hanya terdapat satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU Papua Barat tetap memberlakukan dengan setara sehingga akan tetap mensosialisasikan skema kotak-kosong kepada masyarakat. KPU Provinsi Papua Barat juga telah melaksanakan deklarasi kampanye damai dan menandatangani fakta integritas bersama dengan paslon dan seluruh stakeholder untuk memastikan pilkada yang aman, damai, dan tertib. Nantinya pada saat pencoblosan ada 6 TPS yang masuk kategori khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 964 orang. Berdekat supaya kampanye pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat yang dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan 25 Oktober akan berlaksana secara aman, damai, dan tertib. Sehingga salah satu moto kami yaitu kerja baik, Tuhan sayang. Kami akan bekerja secara jujur, adil, sesuai dengan azas penyelenggaraan. Daripada penyelenggara pemilu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.